oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya guys di motolok proyek ternyata disini oke di video kali ini saya mengreview 3 minggu pemakaian oleh sujok ekstar di honda btsp dan mulai terasa efek negatifnya guys 1 yang saya rasakan ya ini feel jujur saya 1 suara mesin sudah mulai sedikit kasar ya 11-12 lah dengan oli mesran tapi yang mantapnya positifnya penguapan belum ada guys di 3 minggu pertama ini guys jadi untuk oli ini awal-awal emang suara itu enak banget terasa banget dikenal petul suara ngebas banget guys tapi setelah 2 minggu masih terasa enak 3 minggu ini suara mesin sedikit kasar guys ya atau sedikit kasar gitu yang biasanya padat jadi kasar gitu ya tapi untuk akselerasi mantap guys sekali guys masih yang closer ya mungkin karena efek oli yang ngancer ya 10W40 jujur mungkin tak seindah tak seenak si oli TMO ini guys atau fastern ya guys ya oli test fastern atau TMO ini enak banget dari tapi dia bedanya si TMO ini sama fastern ini di minggu pertama itu belum terasa enaknya apalagi kalau masih pertama kali pakai oli TMO ya atau fastern ini pertama kita misalkan gini misalkan gini kita pakai oli federalmatic dalam bulan kemarin kita drain baru kita ganti fastern techno itu harus ada adaptasi ke mesin itu minimal 3 sampai seminggu itu baru terasa olinya guys oli TMO atau fastern ini karena oli TMO atau fastern ini satu pabrikan satu spesifikasi kayaknya itu cuma beda botolan aja kayaknya sih seperti itu soalnya sama-sama diproduksi oleh pertengian rupikan gitu guys jadi itulah perbedaannya kalau untuk si ol Sotusik XTAR ini 11-12 dengan si fastern techno si oli mesra merah ini guys C40 C40 ini dari awal itu udah terasa sensasinya langsung walaupun itu pertama kali pakai ya langsung terasa mesin seperti ngebas halus tapi efeknya dia udah mau ke dekat 3 minggu ini udah mulai terasa enak banget ke mesin apalagi mesinnya panas udah mesin panas terasa banget seperti suara mesin ngasar jadi beda dengan si oliva Sotero ini Sotero ini sama TMO ini kalau dia untuk penguapannya ya cukup cukup besar ya mungkin karena waktu itu katun juga kalau ini mesinnya waktu itu mesinnya nggak sehat ya udah makan oli makan oli ngampir ya tapi sekarang ini kayaknya nggak ada pampiran cuma batas minimal ya 100 mili itu udah wajar kalau penguapan untuk tapi setelah saya sudah pakai pendinginan extra diposer itu lebih lembut lebih halus lebih panas jarang jadi lebih terkontrol panas di area head jadi mantap jiwa pokoknya jadi kalau yang biasanya perjalanan kurang lebih 1 kilo ke atas itu udah mulai terasa panas hangat hangat gitu tapi sekarang sudah mulai berkurang karena mungkin proses angin masuk ke dalam area head lebih banyak kalau sebelumnya kan cuma mengandalkan dari pendingin dari kipas jadi kurang maksimal jadi efek panas itu sangat berpengaruh ke oli semakin panas area mesin pastinya penguapan oli akan semakin besar jadi untuk 3 minggu ini jujur sejuk extra ini mengecewakan ya mengecewakan karena kita harus pakai next mungkin kita pakai kita boleh seks remula ya remula yang paling terrenas dulu ya remula 4x yang harga 60.000 itu guys kita coba besok kita coba drain tapi kita akan coba ketahanan si oli extra ini berapa bulan guys ya kalian sampai tempat bulan plus plus ya itu pun posisi bukan 800 mili ya guys kita oli 1 liter jujur oli 1 liter di 3 bulan itu saya tambah lagi olinya karena ada penguapan sekitar 100 mili jadi saya masukkan aja 200 mili pul ke mesin lagi jadi mungkin sekitar 800 mili di area mesin 600 800 mili karena ada penyesutan 100 mili jadi tinggal 700 900 mili tapi efek banyak oli berat ke mesin berat tapi lebih aman dibandingkan kekurangan oli jadi intinya si oli extra ini harga 60 ribu sudah setara dengan oli mesran mesra berbeda karena ini pun kayaknya oli sujok extra ini dari produk sel sel seperti TMO dan pastron yang si TMO ini cuma beli oli tapi ditaruh botolnya di botol TMO mungkin dia beli oli biar seperti pabrikan itu oli pabrikan TMO untuk mobil toyotanya jadi seperti ini juga sujok extra ini oleh sujok ini dia beli oli sel tapi dipakai in merek dagang dari sujok biar berasa Moto GP nya gitu guys oke seperti honda ya honda rekan suatunya bukan honda yang repsol oli resmi dari tim repsol honda itu jadi seperti SP MPX gitu guys AHM oil gitu kan sujok belum ada sujok oil ya dulu SGO ada tapi sekarang sudah ganti nama sujok X-Star ini guys oke mungkin ya bagi kalian yang sudah pakai sujok X-Star mungkin bisa ditulis kolom komentar ya guys gimana mendapat kalian tentang oli ini menurut saya yang yang saya rasakan seperti tadi guys di minggu awal pemakaian sampai 2 minggu masih terasa ngebas mesin tapi sudah ketiga minggu ini sudah mulai terasa seperti mesin lebih kasar gitu guys tapi jujur untuk proses menghidupan mesin lebih enak pagi-pagi hari karena masih terasa ngebas nya terasa dingin oli itu terasa banget mesin ngebas kalau sudah panas seperti suara proyek itu parah banget mungkin next kata temen saya di area setang wisdom jadi gak tahu mungkin bisa jadi soalnya pernah sesekali kehabisan oli tinggal 1 jadi sepastinya tapi kemarin saya cek waktu di posis pemasangan sih enggak ada coach lagi tapi enggak tahu ya mungkin berinya atau apanya untuk biaya pemukaran mungkin sejutaan lebih kalau di ahas ya tapi enggak tahu bongkar sendiri kalau bisa stroke up sekali pakai produk PRT biar mantep jiwa kita bikin tapi ini mungkin tunggu ada motor stall lagi yang benar-benar bisa untuk menghandle saat untuk bekerja kalau ini motor satu-satunya jadi kalau sempat rusak bahaya banget gak bisa pergi kerja kan lucu banget motor satu-satunya rusak terus ini untuk motor kerja bukan untuk motor konten oke konten untuk motor kerja oke see you next time bye-bye oke